So Tuhan Yang Maha Esa Dimana pada kesempatan ini Kita bisa bertemu Dan bisa bersilaturahim Walaupun secara virtual Dewan juri dan penonton Yang saya banggakan Akhir-akhir ini Sadarkah kita Di samping kanan, di samping kiri Di sekitar kita Banyak sekali Generasi penulus, mahasiswa, mahasiswi Yang sudah lulus Tapi tidak bekerja Banyak sekali di sekitaran kita Yang tidak memanfaatkan Waktunya untuk bisa bersaing Dan bisa bermanfaat Di masyarakat Apakah kita sebagai masyarakat Indonesia Harus sedih Apakah kita harus cuek Terhadap benda lain Hal ini terjadi Bukan disebabkan oleh Hanya personalnya saja Bisa dikarenakan sistem lingkungannya Keadaan maupun Supportnya yang tidak ada Hal ini harus kita cari bersama-sama Bagaimana cara mengatasinya Dan meningkatkan kemampuan Skill dari mahasiswa Yang baru lulus Ataupun masyarakat yang ingin mencari kerja Yang dimana notabene kita ketahui Bahwasannya Makin hari saat ini Keadaan semakin tidak menentu Keadaan semakin tidak menentu Lapangan pekerjaan Tidak banyak Kesempatan untuk bersaing Semakin besar Persaingan semakin ketat sekali Apabila masyarakat dan generasi tidak memiliki kemampuan Tidak memiliki skill-skill keterampilan yang dapat bersaing dengan orang lain Otomatis akan tersinggir Oleh sebab itu Kita terpanggil sebagai Masyarakat Sebagai generasi penelurus Untuk melihat generasi penelurus kita Apa yang harus mereka lakukan Apa yang harus kita lakukan Apa yang harus Yang lain Pihak-pihak lain Instansi pemerintah yang harus lakukan Kita mulai Dalam perbentukan karakter Dan juga skill kemampuan dari mahasiswa Ataupun kelulusan-kelulusan yang sudah saat-saat ini Bagaimana caranya Dewan juri penonton yang saya banggakan Ada tiga hal yang harus kita tentukan Dan harus kita konkretkan Pelaksanaan agar Seseorang memiliki kemampuan Skill Kompetensi yang baik Yang pertama adalah Conceptual Skill Mereka harus melakukan Sesuatu berupa konsep Konseptual Mengkonsep diri mereka Bagaimana cara menghadapi tantangan-tantangan Bagaimana cara menghadapi Keterlibatan dari pihak-pihak lain Persaingannya semakin ketat Apa yang harus mereka konsep Melakukan apa yang harus mereka lakukan Konsepkan Sehingga mereka bisa bersaing dengan orang lain Dan bermanfaat Yang kedua Setelah mengkonsep Dia harus bisa melakukan Yang mempunyai konsep itu Konsep 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 Sudah ada Kemudian Teknik Konsep Teknik Apa yang harus mereka lakukan Bagaimana cara melakukan konsep yang sudah dibuat tadi Jadi setelah membuat konsepnya Kemudian melakukan konsep tersebut Sehingga menjadi real dan nyata Apa yang harus dilakukan oleh generasi Learn Share Find out Cari Belajar Mengetahui Amati Pahami Modifikasi Hal ini yang harus dilakukan oleh anak muda saat ini Bukan waiting Wait and see Bukan hanya diam dan bilang Tapi harus Listen See Listen Feel it And do something Lakukan sesuatu Konsep itu Lakukan Lakukan Coba Coba Kemudian dievaluasi kembali Dievaluasi kembali Apa yang kurang Apa yang belum dilakukan Apa yang salah yang dilakukan Cari tahu Dari sejak Dari sekarang harus dilakukan Kemudian terakhir personality-nya Human skill Ketika ada human skill Personality-nya harus bisa berbicara Harus bisa merangkul Harus bisa open-minded Sharing Learning Listening Lihat Belajar dari keadaan Dari kenyataan Dari lingkungan Dari orang lain Dari pembicaraan Dari guru Dari teman Semuanya belajar dari situ Semuanya memberikan pembelajaran dalam hidup Hadirin sekalian Penonton Dan Dewan Juri yang saya hormati Conclusion Kesimpulan Yang saya sampaikan ini Yaitu Setiap orang Memiliki keinginan untuk sukses Setiap orang Ingin menjadi orang yang sukses Dan berguna bagi masyarakat Dan bagaimana caranya Bentuklah mulai saat ini Kita membentuk konsep kita Kemudian kita Technical skill Yang kita bisa lakukan Kemudian kita perkuat dengan human skill kita Personality-nya kita Personality-nya kita Sehingga kita bisa berbau Dan mempelajari Di dunia kesehatan Dunia kita Kemudian kesehatan kita Juga baik Dan juga kita dengan orang lain Juga bisa Saling sharing Dan juga saling berbagi Ilmu pengalaman Dan sebagainya Dewan Juri yang saya menganggakan Demikianlah Yang dapat saya sampaikan Dari segala yang saya sebutkan tadi Dan saya sampaikan tadi Saya sangat yakin Bahwasannya We make a living by what we get We make a life by what we give Jadi untuk memberi sharing tadi Itu membuat kita live Membuat kita hidup Bukan hanya what we give What we get Tapi what we give Apa yang harus kita berikan Dan barang siapa Yang benar-benar bersungguh-sungguh Untuk mencari ilmu Dan juga membuat suatu perubahan Pasti ada petunjuk caranya Terima kasih Semoga bermanfaat Mohon maaf apabila ada kesalahan Tetap semangat Sampai ketemu Kemudian hari lagi Sampai ketemu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh